Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini kita akan berbicara dan mewawancarai si Cepak Entul Ganyong Sekaligus nanti kita akan mereview atau melihat-lihat beberapa kakak rumah-rumah kuno Yang mana rumah ini sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kota Sebenarnya di perkampungan ini rumah-rumah yang lain itu sudah keren-keren kinclong seperti rumah orang kota Tetapi ada sekitar 10 kakak yang unik Terima kasih Saya bisa bernama posongnya apa pak? Saya bisa bernama posongnya Saya bisa bernama posongnya Saya bisa bernama tanggal selikor atau pak? Rp 10.000 atau pak? Bersama posongnya Saya bisa bernama 9.000 Oyo pak, aku katkanya cedok kue ini ada takok pak ya Kue tau ngerti kue ini sengeneng warung entul ini nganti pak? Warung apa? Warung entul? Warung apem raro? Warung apa? Ya seng bak ngerti ini warung apa pak? Ya warung lontong biasa Eh warung lontong biasa? Seng warung apem, warung entul itu gimana pak? Ya ini sih Tere kue gak tau ngentul ya pak? Ya rata pak? Ya lontong biasa Eh lontong biasa apa pak? Ini kue kecap, karena tau ngerti Bakul ayu berapa pak? Ngerti ini Ya seng warung lontong kue kecap malu ya? Ya ngerti ini Bakul ayu tau orang? Ada banyak Ada banyak ya Yang ini lontong apa pak? Saya ini lontong Lontong ini? Lontong? Eh Lontong ini aku takok Kue kerungu-kerungu Yang ini bakul lontong yang ayu rondo ini Kue ini Kue ini? Kue ini Tenangnya, aku ngapusyaku Kue ini lontong ini Babar bisa nyerai Oh Sese apa ini montong pak minggir pak? Nyerai suatu lontong Sese Enang montong pak? Tidak ada yang marneng Marneng jagung-gurang ini ya pak? Iya Babar bisa nyerai Itu lontong ini? Itu lontong Eh Berarti Berarti kayak ini Gak enek warung entul itu nyerai pak ya? Iya Berarti kok gak tau nyerai babar bisa nih pak? Nyerai suatu lontong Bisa ada yang lontong Aku ada yang jahat Eh Lontong itu? Itu lontong biasa Apa yang gak enak? Iya Nyerai Udib Nyerai suatu lontong Masih 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 Gue Caramonono Masih perang tahun pak orang nyerai pak? Masih Aku masih Masih Masih? Engagak 10 tahun pak? Kayak Demikianlah obrolan kita bersama si Cepak Nbel Ganyong Kurang lebih ada 2 menit Pada kali ini marilah konco-konco Saya ajak masuk ke sebuah perkampungan Dengan rumah-rumah kuno Padahal kampung ini tidak terlalu jauh dari kota Sekitar 5 km dari kota Ini adalah kampung Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Di tengah-tengah kehidupan yang serba modern Rumah modern, kendaraan pun modern Nanti kita akan menjumpai sebuah kampung Yang kurang lebih hanya 10 kakak atau 1 RT Di situ banyak sekali rumah-rumah kuno Atau bangunan lawas Ya bisa dikatakan usia bangunan tersebut Sekitar seratusan tahun lah kira-kira seperti itu Ada pun kampung yang akan kita datangi Atau kita kunjungi Dari tempat ini tidak jauh Hanya terpisahkan serumpun pohon-pohon bambu Tetapi kampung itu kenapa ya berbeda sekali Bangunan rumahnya model-modelnya Dengan kampung yang baru saja kita lewati Baik konco-konco jangan lupa Anda untuk subscribe di jempol Serta tinggalkan komentar Marilah kita lanjut Nah itu di depan sudah kelihatan Satu rumah yang bernuansakan bangunan kuno Entah kenapa beberapa rumah yang ada di kampung ini Lebih memilih mempertahankan bangunan-bangunan kuno Yang merupakan mungkin warisan dari nenek mereka Bangunan di sini dari kayu Ada juga dari bambu Serta modelnya pun model ala-ala jadul atau zaman dahulu Mengenai kurang lebih 10 kakak atau 1 RT masyarakat yang tinggal di kampung ini Tidak hanya sekedar model dan bangunan rumahnya saja Yang zaman dahulu atau jadul atau kuno Tetapi selera hiburannya pun Lebih menyukai seni-seni tradisional Seperti wayang, tayuk, puyonuyon, kerawitan Dan juga solawatan atau rebana Selain itu hewan ternak atau binatang piaraannya pun Banyak sekali binatang-binatang ternak di era zaman dahulu Seperti bebek, mentrok, angsa, ayam kampung dan juga kambing kampung Musolanya pun musola model di zaman dahulu Juga tanaman-tanaman hias yang ada di pekarangan pun Juga banyak tanaman-tanaman di era masa lalu Umpamanya pohon sirkoyo, pisang bung atau pisang sobo Ada juga beberapa pohon tebu lawas atau tebu hitam yang tinggi-tinggi Baiklah kita telusuri saja Kita simak, kita lihat, kita amati Suara apa saja yang kita dengar Di kampung yang 10 kakak atau kurang lebih 10 rumah ini Agak berbeda dari kehidupan rumah-rumah yang lainnya Pada kali ini sekitar pukul 4 sore Kurang 2 hari lagi sudah bulan puasa Di sini ada gang, jalannya pun paping ya Tetapi sayang sekali saat admin masuk di kampung ini Tidak satu orang pun warga yang ada di luar Hingga kita tidak bisa ngobrol bercakap-rakap Hanya terdengar suara musik-musik gamelan yang diputar dari radio Itu pun lagunya lagu Jawa Serta di sini pun ada beberapa pagar-pagar bambu Mungkin kalau di kawasan kota sudah jarang ya pagar bambu Sebenarnya tidak jauh dari tempat ini pun Kehidupannya sudah modern atau kegini-ginian Pagarnya sudah tembok, rumahnya pun sudah tembok Gentengnya-genteng karang pilang, juglu, pokoknya sip lah Tetapi untuk satu RT ini kurang lebih sekitar 10 kakak ini Lebih mempertahankan kehidupan-kehidupan atau properti di jaman jadul atau jaman dahulu Tidak hanya rumah dan pagarnya saja Tetapi selera keseniannya pun, tata caranya pun cenderung pada jaman-jaman dahulu Terus itu ada serenteng jemuran seperti pasar malam ya Nah disitu pun kita melihat beberapa rumah bambu Tetapi sayang sekali admin katakan tidak ada seorang yang di luar yang bisa kita diajak ngobrol Dan ini juga unik Ada beberapa pohon tebu yang tingginya kurang lebih ada 5 meter Kalau kita pikir-pikir juga aneh Karena kampung ini bukan merupakan kampung pelosok atau kampung perdalaman Kampung ini dari kota pun tidak seberapa jauh Tetapi tetap persisnya dari Peroliman Kapas Itu ke selatan kurang lebih 1 kilo lah Nanti setelah ada perbatasan desa Sidodabi dengan desa Kedaton Ada jalan masuk ke timur Kita masuk ke timur itu juga tidak seberapa jauh Paling-paling sekitar 300 meter Terus lebihnya diseberang kampung ini ada pembatas jembatan Saat pertama tadi kita ngobrol dengan si cepat Entul Ganyong tadi Nah itu ada sebuah rumah baru rumah tembok Rumah itu jauh dari tetangga Dan letaknya itu di pinggiran kali Menurut cerita warga sekitar yang bikin rumah itu TKW dari Hongkong Jadi orang Solo yang perempuan itu dari Solo Menikah dapat orang sini Sekarang bekerja di Hongkong Terus suaminya itu di rumah Dengan kiriman uang yang dari Hongkong itu dibikin rumah Dan lain sebagainya seperti itu Tetapi kalau kita pikir-pikir ya Eman-eman atau sayang ya Karena di pinggir kali Kalau saja suatu saat nanti kalinya itu longsor Ya semua itu jadinya sia-sia Dan suasana di tempat ini sepi Bagaikan kampung mati atau seperti desa mati Dari tadi selama ada tiga jam Di sini tidak ada orang lewat sama sekali Dan di siang bolong pun lampu-lampu sudah pada dinyalakan Ini adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Balenka Bupaten Gojonegoro, Jawa Timur Terus mengenai sebuah rumah bagus yang terpencil tadi adalah ini Rumah ini menghadap ke selatan Jadi di sebelah Di belakang rumah itu juga sudah kali Di samping rumah itu sudah semak-semak Oke baiklah coba kita ngobrol dulu dengan pemilik rumahnya ini Ini asalnya yang bangun pun cekap Pun cekap Masalahnya yang berapa ini bisa pakai Terus mudah di kalian Mampun kita sepul yang di ngatil Lepasnya di YouTube Kecil Nah kita Kita harus memperoleh Ayo kita harus memperoleh Terus ini sampahnya ini Sampahnya Sampahnya nih Jangan lihat nandai-nandai di luar-uar kecamatan Balen gengge bonek saya Umay saya kayak pila tapi ngonimang cilnya temen gila-gila pila nih Londo kampung pila nih Londo ireng monggo pak monggo tambah konten YouTube konten YouTube dikelu ngeplok omahapi menggore terpencil dikelu nge-nge dikelu nge-nge dikelu nge-nge oya o dikelu nge-nge Hai sing sing esit Hongkong jadi di belakang rumah ini sudah kali ini justru mau dibangun lagi disini sudah ada boplang-boplang hai 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 pee ah dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton